Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarnin yang akan memprediksi dan sedikit mengulas alur cerita sinetron cinta setelah cinta episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu seperti yang sudah kita lihat dimana disitu dede Starla yang akan dibawa ke suatu tempat oleh Rudolf sedangkan di sisi lain dede Starla posisi lagi pingsan dan tidak ingat dan tidak sadar disitu dikawal oleh anak buah Rudolf ya yang mana Rudolf akan membawa ke suatu tempat dan akan menyuruh Arya untuk menemuinya dan akan membuat perjanjian dan perhitungan kepada anaknya itu Arya karena tujuannya Rudolf demi kebaikan Arya di sisi lain disitu terlihat Arya yang mana Arya sedang mencari di sebuah hutan karena Arya dan Starla sedang berpiknik ya ataupun camping ke suatu tempat yang mana tempat tersebut di sebuah hutan namun disitu sedang mengambil kayu untuk api unggun ternyata disitu Starla disekap oleh Rudolf dan Arya pun mencari kemana belum juga ketemu di sisi lain tiba-tiba disitu Arya pun menghulang dan mendapatkan sebuah SMS yaitu WA dan disitu Arya pun membacanya ternyata WA tersebut datangnya dari Rudolf yang mana Rudolf pun mengatakan istri kamu ada di papa dan kamu kalau menuruti kata-kata papa istri kamu akan selamat namun kalau kamu tidak akan menuruti keinginan papa dan menuruti kata-kata papa istri kamu akan hilang dari kehidupan kamu perkataan tersebut membuat Arya sangat bingung dan sangat murka dan Arya pun langsung menghubungi Rudolf yaitu ayahnya sedang membawa mobil tiba-tiba Arya pun menelpon Rudolf dan rubot mengangkatnya dan perkataan Arya seandainya Rudolf kamu mengancam dan akan memperdaya istri saya lihat akibatnya namun disitu Rudolf berkata lagi kamu kalau mau menuruti aku istri kamu akan selamat tapi kalau kau tidak akan menuruti aku kamu mendapatkan kabar istri kamu akan dingin dan membeku dan tidak akan bertemu bersama kamu lagi sedangkan papa ini bukan akan menganiaya menantuku tapi aku kasihan kepada kamu nak karena dede Starla itu anaknya Pak Pondi musuh besar papa makada itu mengatakan hal ini dan melakukan hal ini aku sangat kasihan kekali kepada anak papa yang tersayang kata-kata seperti itu bukannya Arya menuruti malah Arya murka dan marah besar kepada Rudolf jangan bilang kamu papa aku kalau papa aku aslinya kamu tidak akan berbuat kepada menantunya bahkan aku kamu akan menyayanginya nah sekarang tunjukin kamu dimana aku akan membela anak istri aku apapun yang akan terjadi nah oke guys seperti biasanya Mimim sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga ya guys Nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan jangan lupa juga ya guys dukung terus channel ini agar channel ini seperti channel partah tengah dan doakan para pemain dan kum sinetron cinta setelah ini agar diberkesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan dukung terus sinetron ini agar selalu bertengger di retim nomor satu amin ya robal amin Oke kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya Bunda dimana disitu Rudolf video kolan bersama Arya dan menunjukkan dimana istrinya di sisi lain sedangkan Arya semakin marah semakin emosi setelah Rudolf video kolan bersama dirinya dan melihatkan istrinya sedang bersender di kursi belakang dijaga oleh Budi Gat 2 dan Starla tidak berdaya dan ucapan-ucapan Rudolf terhadap Arya membuat Arya pusing dan membuat Arya marah besar terhadap Rudolf dan disitu Rudolf terus mengancam dan mengancam agar Arya mau meninggalkan dede Starla sedangkan di sisi lain Arya tidak ingin pisah bersama Starla karena udah perjanjian namun tidak persetujuan tidak mungkin akan disetujui oleh Rudolf sebelum ada yang mengalah satu salah satu diantara keluarga Pak Pondi di sisi lain ansaman-ansaman tersebut bahkan Rudolf mengancam yang sangat menyakitkan untuk Arya karena seandainya kamu tidak menuruti aku akan aku jadikan satu makamnya bersama ibunya nama kata itu setelah lahir anak-anak dari kamu dan cucu aku akan aku rawat perkataan-perkataan Rudolf membuat Arya semakin murka dan marah besar terhadap Rudolf walaupun itu orang tua kandungnya nah oke guys terlihat Starla yang tidak berdaya entah akan dibawa kemana dan entah akan di gimana intinya disitu Starla sekarang posisi lagi memburuk karena dibawa oleh Rudolf musuh bubu yutan papahnya dede Starla yaitu Pak Pondi sedangkan di sisi lain Arya yang keliling-keliling mencari istrinya sampai kebingungan apalagi mendengar Rudolf ayahnya membuat dirinya semakin panik namun Arya tidak akan dilawan oleh emosi dengan masalah ini dia akan tenang nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita sinetron cinta setelah cinta yang akan tayang nanti malam hanya di SCTP satu untuk kita semua namun sebelum memin pamit meminu minta maaf apabila mana ada yang kata salah dan melak perkataan rada balelol maka itu minta maaf yang sebesar-besarnya nah sekarang memin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menyaksikan dan selamat menonton hanya di SCTP satu untuk kita semua tidak ada di gelombang yang lain terima kasih selamat menyaksikan goodbye bye